Tidak ikut-ikutan dalam percalanan presiden, kalau personil kami itu akan mendukung talon presiden, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi saya sebagai presidium, kemudian eksekutif komite, itu tidak boleh. Kalau ada anggota kami yang dalam struktur akan ikut dalam percayaan praktis, dia harus menurutkan diri. Contohnya saya, kalau saya akan mendukung, saya harus menurutkan diri. Karena kami adalah organisasi bukan politik praktis dan tidak akan menjadi partai. Sejauh ini sudah ada yang menghubungi belum Pak? Dari masing-masing pasron itu? Yang menghubungi ada saja, tapi saya jelaskan seperti itu. Pak Gaton. Apa kabarnya? Pak Gaton. Itu kan publik. Nah kebenarannya gimana Pak? Kan saya belum untungkan sikapnya. Kira-kira kapan Pak? Ini kan pendapatan sudah mulai besok tuh Pak. Ya kan saya belum tahu. Terus siapa yang jadi presidium ini? Menunggu proses pendapatan ya? Ya, saya akan mengamati. Ya, mengamati dengan teliti. Kemudian kan orang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar kan harus punya keyakinan. Keyakinan bahwa yang saya perjuangkan itu benar adanya. Sesuai dengan imajinasi saya, bangsa ini ke depan bagaimana kan? Menegaskan Pak, berarti kami tidak akan bersikap Pak di politik? Saya pastikan kami tidak akan bersikap untuk mendukung siapapun Presiden. Lalu apa tujuannya Pak? Ya. Tujuannya kemana nanti? Tujuan kami ini kan mengawal bangsa ini agar sesuai dengan arah bangsa yang sebenarnya. Bukan untuk politik praktis. Banyak personer saya yang, dari kami yang mendukung. Ya, saya pedang. Saya bang Roky sekarang jadi terlihat ya. Terlihat. Di depan Jawa Pak Robo tentunya kan itu. Kemudian Pak Seidu dan lain sebagainya jadi teman. Pak Anies. Pak Gatot, izin Jenderal Purnawirawan TNI banyak selamat ke paspor-paspor dunia. Netralisasi kita ini dipertanyakan nih Pak. Tuh, kalau sudah Purnawirawan TNI itu jadi rakyat biasa. Kemah maupun dia, dia tidak membawa nama TNI. Ya. Kalau masih aktif, perlu diproses hukum itu. Kalau masih aktif, dia ikut praktis. Dilaporkan saja. Itu pelanggaran. Termasuk penggunaan secara dan proses. Tidak boleh. Selamatkan mobil-mobil dinas dipakai untuk kampanye, tidak boleh. Asrama, tidak boleh. Maka nanti jangan marah kalau ada salah satu pakron masang di panggernya. Dalam panggernya TNI itu copot. Jangan marah karena itu tidak boleh. Pak Gantok, ini kan Pak Mahfud baru saja di deskripsikan sebagai Cawapres, Pak Ganjar ya Pak. Ini kan di posisi sekarang sebagai main kopro kam. Saya pikir saya lihat ketentuan ya. Ketentuannya saya belum baca sebenarnya. Apakah bagi Menteri-Menterinya Presiden, Tidak sudah ijin Presiden saya belakangkan. Apakah harus cuti atau pengundurkan diri atau apa, saya belum tahu. Itu kan apokatnya Presiden. Jadi kita lihatnya jarang. Tapi kalau besok, terkait dengan besok beberapa calon yang sudah mulai mendaftarkan ke KPU. Bagaimana Pak kami melihat kondisi besok seperti apa harapannya Pak? Ya saya pikir itu proses yang bagus kan. Kesempatan-kesempatan mendaftar, mereka pernah mendaftar. Sehingga proses seleksi aplikasi sekarang lebih cepat. Pak, sebagai mantan panglimat TNI, bisa kita katakan Bapak sekarang ini sebagai pengamat TNI lah Pak ya. Efektivitas tugas Menko Polukam seperti apa Pak seandainya mencalonkan? Di luar peraturan? Ya tentunya secara logika berpikir. Karena beliau sudah mendukung salah satu partai. Tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan benar, dengan sungguh-sungguh, tanpa pengaruh untuk kepada partai ini. Dan saya ingin Presiden tahu itu dan akan ada dikatakan cuti dan ada PH aja mungkin. Seharusnya demikian. Kalau kami Pak mendorong mungkin mendorong untuk mengundurkan diri agar tidak penyalahan kekuasaan Pak? Ya seharusnya pejabat-pejabat pabrik tersebut jangan akan maju, harusnya mengundurkan diri. Tapi ada juga langkah, kalau sudah cuti kan tidak apa-apa. Pak mengenai putusan MK ini, mungkin dari kami ada imbawan Pak buat Mas Gibran agar tidak menolak kesempatan Pak menjadi jawab pres. Itu urusan Mas Gibran, ada kan Pak Mbib? Mungkin, iya dari kami mungkin Pak ada imbawan Pak, agar tidak ada penyalahan kekuasaan. Itu tidak mempengaruhi, ya karena hal-hal masih-masih gitu. Itu menerima saja berarti kegapakan untuk semua bikin yang Pak memberikan diri ya? Baik itu mereka yang menolak sedikit seperti Pak Saldi, atau mereka semua? Semuanya berarti ya Pak? Sebaiknya dalam kasus seperti ini, alangkah indahnya kalau mahkamah bagi mahkamahnya bunyikan diri. Semuanya Pak? Ya, karena bagaimana itu kan melakukan satu kesatuan. Jadi, bunyikan diri seperti ini. Itu orang akan agak percaya lagi pada mahkamah kudusususnya tidak bisa bunyikan diri. Bisa menunjukkan sifat yang berlaku terhadap kursusnya. Ya, itu kan etika ya. Kalau seperti di negara lain, belum lama. Selamat menikmati.